Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Ramon Surya Nugraha Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang Wi-Fi coin lagi Namun pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang software-nya Jadi bisa kita lihat disini adalah gambaran dari hardware-nya Yaitu ada box panel-nya, ada kabelan, ada router, bisa merek apa saja Router atau access point, dan disini ada coin acceptor-nya Dan disini saya ingin membahas tentang yang ada di gambar ini, software-nya Jadi disini sudah ada software yang sering digunakan Dan cukup mudah digunakannya yaitu Adobe Soft Disini most advanced and reliable coin operated Wi-Fi hotspot system Jadi disini ada 4 cara, 4 langkah untuk mengkonekkan ke Wi-Fi hotspotnya Yang pertama ada dengan membuka Wi-Fi dan mengkonekkannya ke SSID atau nama dari Wi-Fi yang ada di mesinnya Setelah kita, untuk awalnya biasanya namanya Adobe Soft hotspot Setelah itu disini ada gambaran untuk loginnya Disini bisa di custom sih, untuk bandernya disini Sesuai dengan nama Wi-Fi Anda Dan disini ada statusnya yaitu connect atau disconnect Jadi terhubung dengan internet atau tidak Jadi disini habis terhubung ke Wi-Fi ini Kita cuma diberikan batasan berapa menit ya Berapa detik gitu, untuk login saja Jadi kita bisa mengakses internet hanya untuk membuka website ini Dan apabila kita ingin mengkonekkan ke Wi-Fi-nya cukup menginsert coin Kita klik insert coin Disini ada gambaran dari coin acceptornya Dan disini sistem paymentnya akan berjalan setelah dimasukkan coin Biasanya coinnya 1000 kalau nggak 500 rupiah Dan nanti akan berubah statusnya yaitu connected Apabila coin sudah diterima dan coinnya sesuai dimasukkan Dan disini tidak hanya coin saja yang bisa digunakan untuk alat pembayaran Ada juga voucher Jadi voucher ini bisa digenerate atau dibuat oleh admin Dan bagaimana ini bisa bekerja Jadi deploy your machine in urban areas for maximum income potential Jadi kita harus menaruh mesin kita Seperti ini gambarannya mesinnya Bisa di custom juga Sesuai dengan nama internet kalian Jadi kita meletakkan di tempat-tempat umum Supaya banyak orang yang bisa mengaksesnya Dan banyak orang yang membayarnya Bisa di kantin Biasanya banyak sekali yang sambil makan internetan Untuk koneksi internet Dan bisa juga di mall Di mall ini sangat penting sekali karena Apabila mengandalkan sinyal GSM atau cellulat Itu koneksinya sering lambat Karena ada interferensi dari tebalnya bangunan ini Nah apabila menggunakan wifi Cukup berbahaya juga apabila menggunakan wifi mall Rawan dimasukin virus Apabila wifi coin ini cukup aman juga Karena kita berbayar Dan bisa juga digunakan di apartment Tengah system wireless Dan bisa juga di terminal Yang intinya banyak orang yang menggunakan Bisa menggunakannya Ini ada panduan untuk mengaksesnya Cara masukkan poinnya Dan disini ada fitur-fitur advance Jadi lebih canggihnya Di sini tadi untuk gambaran loginnya Dan disini menggunakan IP 10.0.0.1 Dan menggunakan wireless frekuensi 2.4 GHz Dan disini gambaran apabila kita sudah terkonek Bisa insert coin Di sini ada waktu kita bisa mengaksesnya Bisa 1.000 bisa sejam Jadi cukup normal Dan disini fitur-fiturnya bisa remote online management Yaitu kita bisa memonitor penjualan kita Pengguna dan kontrol yang lain Dan bisa mengontrol mesin ini dari internet Jadi bisa jarak jauh Apabila kita meletakkannya di terminal Atau di kantin Jadi selanjutnya Bisa support all currency The payment portal settings can be configured Jadi bisa diatur Jadi berdasarkan coin acceptornya ini Bisa juga coin Bisa juga acceptor yang duit Bisa juga yang duit virtual seperti ini Menggunakan uang virtual Dan disini support bahasa inggris juga Bahasa internasional Dan ada time, waktu dan data rate Jadi ada time rate nya Ketika running timer Tadinya bisa multiple payment portal Jadi bisa Multiple wired and wireless coin acceptor Multiple customer can insert coin at the same time Jadi apabila dimodifikasi bisa Dua orang langsung Jadi ini kan cuma ada satu Bisa juga dua langsung ini Untuk coin acceptornya Dan ada juga yang paling penting disini Yaitu bandwidth limiter per user Jadi karena harganya cuma seribu Kita harus tahu diri Harga seribu itu Ya harus dibatasi juga Biasanya 5 mbps saja sudah cukup Untuk satu device Dan anti lag juga karena Ada device manajemennya Jadi diatur bandwidthnya tadi Sehingga anti lag Dan software ini tentunya harus Bisa mengatur Rehat bandwidth manajemennya itu Dan tentunya ada content filtering Jadi kita dapat Mengizinkan dan mengeblok Situs-situs dewasa Dan situs-situs yang berbahaya Selanjutnya bisa All net Ill service Automatic ill loading service Coin update Oh ini hanya di Filipina Dan paperless 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 ini Tidak perlu mencetak voucher Secara fisik Bisa juga menggunakan voucher digital Jadi tidak perlu menggunakan Kertas juga bisa Dan disini ada voucher and subscription Jadi bisa juga Apabila ingin dicetak Ya bisa dicetak juga Dan bisa expandable Wifi signal Jadi expandable ini Kita dapat menambahkan Ini kan gambarnya seperti ini Kita dapat menambahkan Router lagi seperti ini Untuk Menambah jangkauannya Sehingga Cuan-nya itu bisa lebih Lebih banyak juga Dan jangkauannya itu tergantung Dari Banyaknya Access point yang kita tambahkan Namun ya tidak mungkin Kita tidak menambahkan Coin acceptornya Jadi nanti kejauhan Yang ingin menggunakan Wifi ini Ya jangan jauh-jauh Nah enggak ya Maksimal 2 atau 3 Dan bisa Multilan dan PTOE support Ini untuk Menghubungkan dari ISP Penyedih layanan internet Ke Mesin ini Dan ada juga Payment history Jadi sangat penting ini Untuk mengecek Apakah sudah terbayar Atau belum Apakah uangnya Suai atau tidak Dan sebagainya Dan bisa juga Rebrandable Jadi disini Bannernya itu bisa Diganti-ganti Sesuai dengan Nama yang kalian inginkan Misal cafe apa Atau Tempat apa Gitu Jadi web portalnya Itu bisa di Edit Dan disini Ini kan Softwarenya Softwarenya tentu Memerlukan Komputer Mini Sebenarnya Untuk menjalankan Dari softwarenya Dan seperti ini Manusianya Ada Menggunakan Raspberry Pi Yang sering digunakan Untuk yang Pi tiga tiga Atau empat Yang empat ini Lebih Terbaru Harganya pun Lumayan juga Di harga Lebih dari Satu juta Dan disini Bisa juga Menggunakan Orange Pi Bisa juga Menggunakan OpenWrt Jadi OpenWrt ini Software Open Source Jadi Dari Modem biasa Atau Router biasa Itu bisa Di install OpenWrt ini Dan Bisa juga Menggunakan Ubuntu Servernya X64 Server Dan disini Trusted and Proven Binding Jadi Terpercaya Dan Tepat dibuktikan Dari Banyak Yang sudah Dia Menggunakan Penggunanya Jadi Disini Ada 76.971 Mesin Yang Sedang Aktif 101 Disreputor Dan Ada 17.000 Lebih Komunitas Member Dan Ini Untuk Apa Pendapatnya Bagaimana Adobe Shop Our Customer Ya Ini Disini Tentu Saja Berbayar Ya Bisa Kita Lihat Tampilannya Sudah Cukup Bagus Tentu Saja Berbayar Disini Mulai Dari 16 Dollar 99 Conte Yang Minimal Ini Up To 50 Connected Wifi User Excluded Inactive User Jadi Satu Software Ini Dapat Dikenakan Masimal 50 User Untuk Yang Harga Sini Basic And Easy Connect Configuration Sangat Mudah Di Configurasi Diatur Dan Only One Admin User Support ARM Board Seperti Tadi ARM Mas Be Good For Mass Production Dan Lifetime Validity Bisa Untuk Sama Lamanya Dan Untuk 16 Dollar Ini Dikurskan Rupiah Sekitar 242 642 Sekitar 250 Rupiah Untuk Satu Kali Beli Dan Cukup Worth Menurut Saya Modalnya 250 Rupiah Untuk Software Habis Itu Raspberry Pay Ini Sekitar 800 Rupiah Untuk Yang Dik Tiga Yang Dikumpas 1 Juta Dua Ratusan Dan Bisa Lebih Murah Lagi Apabila Bisa Ada Yang Menjual Dan Untuk Vox Panel Paling Ya 100 Sampai 200 Seribuan Acess Point 100 Sampai 200 Tergantung Yang mana Dan Ini Cosa Sekali Untuk Ide Bisnis Mengingat Penggunaan Internet Sekarang Ini Sangat Tinggi Dan Untuk Jaringan GSM Juga Tidak Terlalu Bagus Di Indonesia Karena Cuacanya Sering Berganti Ganti Ada Pengaruh Cuaca Juga Dan Cukup Saya Pembahasan Dari Saya Apabila Ada Pertanyaan Atau Yang Ngin Dibahas Selanjutnya Silahkan Tulis Di Kelab Nomentar Dan Silahkan Subscribe Ke Channel Saya Channel Arman Surung Di Sini Saya Sudah Membuat Video Video Yang Lain Bisa Kalian Tonton Dan Cukup Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh